Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat menonton untuk teman-teman kali ini saya ada di sawah ya ada di tempat pompa sumursible ya ini nah itu disitu itu listrik-listrik semua ya listrik untuk suplai powersible nah ini lagi pengisian air sawah ya atau mbanyu Oke kali ini saya akan sharing tentang cara mengetahui apa itu voltase voltase ya voltase bisa ampere bisa jumlah KWH yang dipakai saat ini bisa hanya dengan PLN ini ya jadi hanya menggunakan ini jadi untuk mengetahui voltasenya tidak usah pakai alat ini enggak papa untuk sibil seperti ini ini di sawah ya cukup menggunakan kode atau tekan kode yang ada di sini ya Oke langsung saja ya yang yang pertama untuk mengetahui voltase atau tegangan ini ya tegangan ini ini tegangannya saya coba nyalakan ya pakai ini tertera segini ya langsung saja untuk yang untuk memakai ini kita tinggal tekan tombol 41 enter nah voltasenya disini tertera 186 ya 186 enggak sampai 200 180 ya sama lah jadi lebih akurat pakai eh disini ya itu yang pertama itu untuk cek voltase yaitu tekan 41 enter terus yang kedua Hai terus yang kedua untuk mengetahui jumlah ampere dari pompa sumursible sendiri sendiri ini ya jumlah ampere nya berapa kita tinggal tekan tombol 44 enter nah jadi yang dipakai adalah 14,8 sekian ampere ya Hai tombolnya tinggal 44 enter jadi ini tertera saat 14,8 ampere berarti pompa sumursible karena ini pemakaiannya hanya untuk sibil ya kalau untuk lampu ini ini itu belum belum apa itu belum ada lampunya yang di luar ya Hai jadi lampunya itu bongkar pasang selanjutnya ini adalah ya daya yang sedang digunakan atau daya yang terpakai ya itu ada dua kode ya yang pertama 09 Hai 2,79 ya dayanya dan 47 Hai 2,79 sama ya jadi bisa memakai 0,9 atau 47 enter itu adalah kode-kode yang sering saya gunakan ya untuk ngecek di persawan atau untuk PLN disini itu masih ada beberapa kode lagi bisa untuk cek KWH untuk cek nomor token nomor perbayar dan lain-lain untuk pengisian terakhir itu masih ada beberapa kode lainnya Oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh